Intro Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi sama Busonya di pelajaran matematika Kali ini kita akan belajar matematika Tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari Gimana ya pecahan dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke kita langsung saja belajar pecahan dalam kehidupan di sekitar kita Jadi teman-teman tantangan pertama adalah Ada dua daun hitam di antara empat daun putih Bagaimana kah bentuk pecahannya? Pertama kita hitung dulu berapa jumlah daun hitam Kita hitung disini ya Satu, dua, kita tulis Dua Lalu kita hitung total seluruhnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi dua per enam Jadi bentuk pecahan dari dua daun hitam terhadap empat daun putih adalah dua per enam Gampang banget kan teman-teman Tentangan kedua adalah Kita diminta untuk bagaimana kah bentuk pecahan dari empat bunga yang hitam terhadap lima bunga yang putih Langkah pertama kita hitung jumlah bunga yang hitamnya Kita hitung disini Satu, dua, tiga, empat Ada empat bunga hitam Per berapa ya? Kita hitung semuanya Ini satu, dua, tiga, empat Sekarang kita hitung yang putihnya Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Jadi empat per sembilan bentuk pecahannya Tentangan ketiga adalah Kita harus mencari tahu Berapa sih jumlah pita Bu Yuan dan Bu Balkis Jadi Bu Yuan mempunyai pita sepanjang satu per empat meter Sedangkan Bu Balkis mempunyai pita sepanjang lima per empat meter Berapakah jumlah pita Bu Yuan dan Bu Balkis? Cara pertama adalah kita hitung Bu Yuan, Bu Yuan tadi berapa? Satu per empat Bu Balkis Lima per empat Berapa jumlahnya? Satu per empat ditambah lima per empat Karena penyebutnya sama Langsung kita simpan Empat Lalu satu ditambah lima Enam Jadi total pita Bu Yuan dan Bu Balkis adalah Enam per empat Pak Opik diberi tugas oleh Bu Maya Untuk mengecat seluruh tembok di kelas Pak Opik baru menyelesaikan satu per tiganya Kira-kira berapa yang harus Pak Opik chat lagi sisanya? Gimana? Gimana kita bisa tahu berapa sisa yang harus Pak Opik chat? Pertama kita tulis dulu Pak Opik sudah menyelesaikan berapa teman-teman? Satu per tiganya Berarti sisanya berapa? Karena ini tiga Kita taruh di sini Tiga per tiga Dikurangi yang sudah Pak Opik kerjakan Satu per tiga Penyebutnya sama tiga Jadi kita langsung tulis tiga Tiga dikurang satu Dua Jadi Pak Opik tinggal meneruskan mengecat dua per tiganya Pak Denny diminta oleh Bu Onya untuk mewarnai satu halaman Tapi Pak Denny baru menyelesaikan satu per duanya Berapa lagi yang harus Pak Denny selesaikan? Berapa lagi ya? Kita tulis Pak Denny tadi sudah menyelesaikan berapa? Satu per duanya Sisanya berapa lagi yang belum Pak Denny warnai? Kita tulis dulu Karena ini dua Dua per dua Dikurangi yang Pak Denny sudah kerjakan Satu per dua Penyebutnya sama nih Dua dan dua Jadi kita langsung tulis Dua dikurang satu Satu Jadi Pak Denny tinggal mewarnai satu per dua halaman lagi Bu Nor memotong semangka menjadi lima bagian yang sama besar Kemudian Bu Gita mengambil dua bagian semangka Berapakah sisanya? Kita tulis dulu Bu Nur Bu Nur tadi membagi menjadi lima bagian Bu Gita Dua bagian Sisanya berapa? Sisanya berapa? Sisanya berapa? Bu Nur lima Jadi lima per lima Diambil Bu Gita Dua per lima Sama dengan Ini lima, ini lima Langsung taruh lima Lima dikurang dua Tiga Jadi sisanya adalah Tiga bagian Dari lima Bu Nur Jadi kalau Jadi soal cerita Bu Nur tadi Motong lima Diambil dua Berarti sisanya tiga Dari lima bagian Gimana teman-teman videonya? Apakah teman-teman mengerti? Kalau teman-teman dirasa kurang mengerti Teman-teman bisa diulangi lagi Dan dibaca pelan-pelan soalnya Soal dihacanya Dibaca pelan-pelan Kemudian videonya bisa Teman-teman ulangi lagi Ulangi lagi Kalau teman-teman masih belum ngerti Teman-teman bisa banget Diskusi sama busonya Atau sama guru-guru lainnya Di zoom hari Senin Gitu ya teman-teman Oke Selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya